Keper Timnas Italia, Gianluigi Donnarumma, bakal kembali menginjakkan kakinya di Stadion Keramat AC Milan San Siro. Donnarumma akan pulang dalam rangka membela Timnas Italia di lanjutan kompetisi UEFA National League. Dalam laga itu, Italia harus berhadapan dengan Spanyol. Jelang pertandingan tersebut, Donnarumma meminta secara terbuka kepada para penggemar AC Milan untuk tidak mencemoohnya sekembalinya ke Stadion San Siro. Namun, sebuah Spanduk muncul di atas jembatan yang ditandatangani oleh Ultras AC Milan. Mereka mengingatkan tidak akan ada kemungkinan untuk rekonsiliasi. Tulisan dengan kalimat kotor pun tak lepas dari ungkapan para Ultras Rossoneri. Dan tulisan Spanduk yang berisikan, Anda tidak akan pernah diperima lagi di Milano. Pemain terbaik Euro 2020 itu meninggalkan klub masa kecilnya AC Milan pada jendela transfer musim panas 2020. Ia enggan memperbarui kontraknya dengan nominal yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Donnarumma lebih memilih pergi dan bergabung dengan Paris Saint-Germain yang menawarkan gaji lebih tinggi. Hal itulah yang memicu amarah para penggemar AC Milan.